Jangan sampai tapi diulang-ulang gitu ya, ini politisi begitu, makanya saya lebih cenderung bicaranya periode Apakah Pak SBY tau misalnya kasus ini dulu dari 2006 kan belum tentu sampai sedetail itu, sama juga dengan Pak Jokowi Kalau kita mau bicara salah menyalakan, 2006 itu defisitnya cuma 3 triliun, kalau itu diberesin selesai Dia tidak perlu melakukan skema ponzi tahun 2013, tapi makanya kita kembali, mari kita lihat nanti persoalan hukumnya gitu ya Bagaimana proses korporasinya itu, supaya jangan dipolitisasi, itu tadi yang saya tidak suka Karena tiba-tiba dikait-kaitkan dengan pemilu 2019, itu kan aneh sekali gitu loh, janganlah Jadi kita lihat termnya, ada orang yang bertanggung jawab, ada proses Kalaupun memang nanti ada kaitan yang ngapain di proses, jadikanlah fakta hukum, bukan spekulasi Yang rugi nanti industri keuangan kita, oh ternyata lembaga asuransi mereka bisa jadi bancakan Ini kan gak bisa dibenerin lagi di masa depan, trust itu akan hilang Jadi justru dari kita diperlukan kesadaran Karena ini begini, harusnya persoalan ini membuat nanti, kalau bisa ini mendapatkan kejelasan yang seterang-terangnya Ini akan menjadi momentum perbaikan, apa itu? Pertama window dressing, ini praktek yang sudah akut di perusahaan-perusahaan kita, terutama BUMN Masalah serius Masalah sangat serius Lalu yang kedua, peran OJK Bagaimana supaya OJK mampu mencegah fraud seperti ini terjadi Bagaimana ini saham-saham gorengan yang juga terlibat di dalamnya Ini kan harus dipikirkan bagaimana regulasi, kontrolnya, monitoringnya, segala macam Lalu yang ketiga apa? Ini dalam rekrutmen orang-orang Ini kan perlu kita, tidak cukup hanya pintar di keuangan Karena kan kecenderungan produk kemarin itu kan semua orang-orang keuangan Karena memang situasi keuangannya semua relatif tidak terlalu baik lah Sehingga fokus pada orang-orang keuangan Nah orang-orang keuangan ini pintarnya window dressing Ya kan ini problem kita juga Saya kira benar ya Jadi harus diperbaiki lah dalam rekrutmen apa namanya Orang-orang BUMN ini Benar-benar diuji, kalau perlu kayak nguji orang KPK Kalau dia punya rumah yang super mewah, aset yang luar biasa Walaupun pintar Jadi perlu sampai fit proper begitu? Iya harus seperti itu, kenapa? Ini uang negara yang besar Ini hartanya rakyat, hartanya negara Jadi gak cukup hanya asesmen Lalu lihat skornya bagus Lihat rekam titiknya bagus Karena ternyata semua bisa di make up Hanya beberapa yang mungkin katakanlah Misalnya kita lihat Dari 119-an itu BUMN Hanya 15 yang memberikan keuntungan sampai 70% Artinya di luar itu, what happened? Jadi perlu dalam rekrutmen ini Nah yang keempat Bagaimana kita menyediakan mekanisme hukum Yang tepat pada saatnya Misalnya nih BPK berkali-kali memberikan temuan Memberikan disclaimer segala macam So what? Siapa yang harus kemudian memproses itu? Apakah kementerian BUMN, apakah polisi, jaksa, KPK? Ini kan berhenti KPK, BPK hanya mengeluarkan Apa namanya, opini Setelah itu tidak ada Saya ambil pengalaman Ini kan Jadi mungkin ada kesalahan OJK dan BPK dalam soal ini? Katakanlah bukan kesalahan Bisa jadi Kebangan lagi? Yang pasti gak sensitif pak Ya, gak sensitif Bahwa ada kemungkinan yang Ini tidak mungkin dilakukan hanya jiwa seraya sendiri Itu pasti Pasti ada yang lain-lain terlibat di luar itu Tapi saya tidak mau suzon Nanti biarlah proses hukum Gitu ya Ini yang kita ingin nanti supaya apa? Supaya setiap kali ada kejanggalan Ini siapa sih yang harus beresin? BPK sudah bilang ini disclaimer Ya, tidak pendapat Dia sudah katakan Bahwa ini tidak bisa laporan keuangan cadangannya dia Dipakai, diragukan Lah terus siapa yang bertindak? Kan gak ada OJK juga begitu Minta mekanisme penyelesaian segala macam Tidak dilaporkan Dia diem aja Nah ini kan yang harus kita pikirin bersama Supaya jangan terulang Konteksnya adalah kita perbaiki ke depannya Di belakang ini penjahatnya ada orangnya Nanti biar proses hukum Jangan dikait-kaitkan dengan pilpres gitu loh Kepala Jangan dikaitkan dengan pilpres